Intro Apa kabar pemirsa? Selamat menyaksikan berita imigren baru Operasi membuat lipatan mata, sedot lemak, menggunakan anestesi dengan propofol Disebut juga suntikan emolsi lemak putih susu Masih ingat penyanyi Michael Jackson terbunuh? Data statistik Departemen Kehakiman dari tahun 2010 Masyarakat Taiwan menggunakan suntikan emolsi lemak putih susu Dalam 5 tahun sudah ada 300 kasus overdosis dan meninggal Badan pengawas obat dan makanan Maret tahun kemarin mengumumkan obat dalam pengawasan tahap keempat Jika klinik, rumah sakit, dan apotek tidak mendaftar, maka akan didenda paling tinggi 300 ribu NT Foto perempuan 30 tahun sudah tidak sadar Pergelangan paha ada jarum suntik disampingnya ada anestesi propofol Departemen Kehakiman mengumumkan penggunaan suntikan itu sebagai penyebab kematian Dari tahun 2010 sampai 2014 ada 300 orang meninggal Anestesi merupakan emolsi lemak putih susu Biasanya sebotol isi 20 ml Melalui suntikan bisa langsung tidur 1 jam Rumah sakit atau klinik kecantikan dalam operasi seperti sedot lemak Mesoterapi membuat lipatan mata menggunakan ketentuan dosis anestesi Penyanyi Michael Jackson meninggal karena suntikan emolsi lemak putih susu Dulu badan pengawasan obat dan makanan tidak ada pengawasan Banyaknya pecandu obat bisa membelinya untuk tidur lupa kecanduan Mencampur dengan obat lainnya menjadikan fatal Tahun lalu badan pengawasan obat dan makanan mengawasinya Kasus kematian baru ada penurunan Badan pengawasan obat dan makanan akan terus memeriksa rumah sakit, klinik, dan apotek Jika melanggar didenda paling tinggi 300 ribu NT Tuan Shi di Changhua menuduh ayahnya sakit jantung dan dibawa ke rumah sakit Hongren rawat inap Kondisinya semakin parah Ayahnya meminta pindah di rumah sakit Suli Changhua Setelah pindah rumah sakit baru menyadari bahwa nama di pergelangan tangan bukan nama Tuan Shi Tua Setelah sebulan pindah di rumah sakit Tuan Shi 87 tahun meninggal dunia Membuat keluarga tidak bisa menerima Mempertanyakan rumah sakit Hongren nama di pergelangan tangan ada masalah Mungkin obatnya pun juga ada kesalahan Tuan Shi menggambarkan ayahnya sewaktu hidup memberitahu dia akan pindah Membuat dia sangat sedih dan menangis Tidak terpikirkan membuat orang tercengang setelah pindah rumah sakit terjadi Nama pergelangan tangan seharusnya Tuan Shi 87 tahun Tapi nama pasien menjadi Tuan Chen Umur dan keadaan penyakit tidak sama ini membuat keluarga tidak bisa menerima Tuan Shi mengatakan Tuan Shi Tua sebelum rawat inap masih bisa jalan Baru inap lima hari kondisi jadi sangat lemah Mempertanyakan pihak rumah sakit nama pergelangan tangan ada kesalahan Mungkin obat pun juga ada kesalahan Menjadikan Tuan Shi meninggal Dan pihak rumah sakit Hongren mengakui ada kelalian Tetapi masalah obat tidak ada masalah Rumah sakit salah tempel nama sudah melanggar hukum medis paling tinggi ditenda 250 ribu NT Tapi karena adanya kesalahan menempel nama Obat pun juga ada kesalahan Biro kesehatan masih memeriksa Sakit barah dibawa ke dokter ada kesalahan nama Ini yang membuat keluarga tidak bisa menerima Para perempuan semua jangan mengabaikan endometriosis Kemungkinan bisa berlanjut menjadi kanker rahim Perempuan umur 38 tahun mempunyai endometriosis Juga disebut kista coklat Setelah pengobatan, kambuh, dan tidak melakukan perawatan medis Sampai 20 bulan sakit perut tidak tertahan Setelah periksa ditemukan endometriosis menjadi kanker rahim Dokter mengatakan pasien endometriosis mempunyai resiko kanker rahim Dari orang biasa meningkat 1,3 sampai 1,8 Datang bulan sakit perut tidak tahan Jangan diabeikan Kemungkinan endometriosis bisa berlanjut menjadi kanker rahim Perempuan umur 38 tahun setelah operasi 3 kali endometriosis Disebut juga kista coklat Kambuh, karena tidak sakit maka diabeikan Setelah 20 bulan perut sakit dibawa ke rumah sakit Berubah menjadi kanker rahim Saat ini perempuan karena telat menikah tidak melahirkan Pasien endometriosis meningkat Dan setelah pengobatan, peluang kambuh ada 3% Juga ada 1 sampai 2% menjadi kanker Pasien endometriosis mempunyai resiko kanker rahim Dibandingkan dengan orang biasa, meningkat 1,3 sampai 1,8 Perempuan setelah operasi sudah tidak bisa melahirkan Dokter menyarankan belum pernah melahirkan Terlalu gemuk Perempuan lebih awal menopaus keluarga dari wayat kanker rahim Endometriosis merupakan kelompok berisiko tinggi terkena kanker rahim Perempuan disarankan setiap tahun harus ke dokter kandungan dengan USG dan deteksi dini tumor Banyak penelitian menunjuk minyak yaitun dapat mengurangi kolesterol Sebenarnya minyak yaitun ada virgin dan refinat Tetapi banyak orang tidak mengerti Virgin mempunyai titik asap yang rendah Hanya 160 derajat Biasanya panas untuk menumis 190 derajat Melebihi titik asap Menyebabkan kerusakan minyak Masuk ke dalam tubuh Kemungkinan mempercepat penuaan tubuh Dan menyebabkan kanker Jika ingin menggoreng dengan suhu tinggi Disarankan menggunakan minyak kacang tanah, babi, dan kelapa sawit Titik asap lebih dari 220 Minyak cenderung stabil Bang minyak yaitun dengan warna hijau keemasan Karena minyak yaitun ini sehat Semakin banyak masyarakat Taiwan memasak menggunakan minyak yaitun Minyak yaitun virgin mempunyai titik asap 160 derajat Mari kita lihat titik asap rendah minyak yaitun dengan titik asap tinggi minyak kedele Sama-sama dipanaskan, lihat apa perbedaannya Minyak yaitun dituang belum sampai 1 menit Mulai berasap dan hitam Minyak kedele belum berasap dan masih kuning keemasan Minyak ini dimakan sehat atau tidak Tidak melihat jenis minyak Tapi juga melihat titik asap Ahli gizi mengingatkan Jika suhu minyak kurang melebihi titik asap Awalnya minyak sehat akan menjadi tidak sehat Dan bisa menyebabkan kanker Para ibu rumah tangga mempunyai kebiasaan menunggu minyak panas dan berasap Baru memasukkan bahan tumis Tidak tahu minyak menjadi rusak Ahli gizi menghancurkan Penggunaan minyak apapun untuk mengurangi gorengan dengan suhu tinggi Jika untuk menggoreng Diancurkan menggunakan minyak kelapa, kacang tanah, dan babi Titik asap lebih 220 derajat Lebih stabil Jika menggunakan minyak yaitun revinet Titik asap mencapai 232 derajat Jika ingin menggunakan minyak yaitun virgin Cocoknya untuk memasak salad Akan lebih aman Dengan ini tidak lagi salah dalam memasak menjadi racun Apakah Anda tahu wiper rusak bisa ditilang? Satu masyarakat diinlin ditilang 900 ente oleh polisi Alasannya hanya karena wiper rusak Tapi berapa lama sih wiper harus diganti Dan rusak seperti apa? Biar ahlinya memberitahukan kalian semuanya Jenderas wiper bergerak ke kanan dan ke kiri Tetapi gerakan wiper masih kurang cepat dengan kecepatan hujan Jarak pandang sangat dipengaruhi oleh hujan Wiper mempunyai manfaat yang besar Tapi apakah Anda tahu wiper mengeras bisa ditilang? Satu masyarakat diinlin ditilang polisi 900 ente Karena wiper rusak Banyak masyarakat kurang tahu kapan harus mengganti Ahli bengkel mobil mengatakan Suhu di Taiwan sangat tinggi menjadikan wiper cepat rusak Kira-kira satu tahun harus diganti Jika karet mengelupas dan mengeras harus diganti Wiper normal dan rusak bisa dibandingkan Biasanya sekali wiper bersih Jika rusak tidak bisa bersih Jika wiper rusak akan berdampak Pada keselamatan berkendaraan Dianjurkan untuk memeriksa di bengkel mobil Untuk menjamin keselamatan Terima kasih telah menyaksikan berita imigran baru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!